Teman-teman harus tahu bahwa mengkonsumsi gula tidak boleh berlebihan karena dapat memberikan dampak yang buruk pada kesehatan tubuh kita. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawal. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh informasi kesehatan, kedokteran, informasi makan sehat, dan informasi jalan-jalan, teman-teman. Jadi, teman-teman tetap terus tonton video ini sampai selesai, karena teman-teman akan merasa lebih sehat dan lebih cerdas. Saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Minuman dan makanan yang manis memang menjadi kesukaan untuk beberapa orang, teman-teman. Teman-teman, memang ada beberapa orang yang suka sekali untuk mengkonsumsi minuman atau makanan yang manis. Karena menurut mereka, kalau rasa manis akan memberikan sensasi yang beda atau sensasi yang nikmat, teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa mengkonsumsi gula tidak boleh berlebihan. Karena dapat memberikan dampak yang buruk pada kesehatan tubuh kita. Teman-teman harus memperhatikan asupan gula sehari-hari. Batasan maksimal gula yang diajurkan adalah untuk dewasa tidak boleh melebihi 30 gram atau 7 sendok teh per hari. Untuk anak-anak, 7-10 tahun tidak lebih dari 24 gram atau 6 sendok teh per hari, teman-teman. Penyebab utama obesitas dan berbagai penyakit kronis lainnya, seperti diabetes, khususnya diabetes tipe 2, dipercaya disebabkan salah satunya oleh konsumsi gula secara berlebihan, teman-teman. Berikut ini adalah dampak buruk yang dapat terjadi apabila mengkonsumsi gula secara berlebihan. Yang pertama, pastinya akan terjadi obesitas, teman-teman. Jadi obesitas itu diatasnya overweight, teman-teman. Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan. Jadi energi yang masuk lebih besar daripada energi yang dipakai, teman-teman, dalam jangka waktu yang lama. Minuman manis, misalnya teh manis, soda, bahkan jus yang mengandung kadar gula yang cukup tinggi. Gula termasuk dalam karbohidrat. Teman-teman tahu ya, apabila dikonsumsi secara berlebihan, maka akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan berat badan. Dapat berikutnya, dari pengaruh gula, yaitu meningkatkan resiko diabetes. Kalau berbicara penyakit diabetes, pasti pikiran kita tertuju kepada gula, teman-teman. Dengan mengonsumsi gula dalam waktu yang berkepanjangan, dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas, yang mempunyai fungsi untuk membantu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Cara kerja insulin dengan mengubah glukosa menjadi glikogen, yang disebut dengan glikogenesis. Dengan meningkatnya kadar gula dalam waktu yang lama, akan menyebabkan kerja insulin menjadi terganggu, teman-teman. Sehingga meningkatkan terjadinya resiko penyakit diabetes. Ingat ya, teman-teman. Lalu dampak buruk berikutnya dari kadar gula yang terlalu tinggi, yaitu merusak gigi, teman-teman. Salah satu penyebab karies gigi adalah akibat konsumsi gula secara berlebihan. Dengan terbentuknya karies gigi, menyebabkan mulut mengeluarkan aroma yang tidak sedap atau bau, teman-teman. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka akan menyebabkan kerusakan gigi yang lainnya. Jadi bisa menular ke gigi yang lainnya, teman-teman. Kondisi inilah yang menyebabkan rusaknya gigi di dalam roga mulut. Itu juga harus menjadi perhatian, teman-teman. Dapat buruk berikutnya, merusak fungsi otak, teman-teman. Fungsi kognitif otak akan terganggu, yang diakibatkan oleh karena meningkatnya kadar gula dalam darah. Bukan hanya fungsi kognitif yang terganggu, tetapi peningkatan kadar gula darah juga bisa menyebabkan kapasitas memori Atau daya ingat otak menjadi terganggu, teman-teman. Ada juga studi yang mengatakan bahwa akan terjadi peradangan otak bila terjadi peningkatan kadar gula darah. Dampak buruk berikutnya dari pengaruh gula adalah penuaan dini. Selain kondisi yang telah saya jelaskan sebelumnya, ternyata peningkatan kadar gula dalam darah juga bisa mengakibatkan terjadinya proses penuaan dini. Kondisi tersebut dapat terjadi karena berhubungan dengan faktor kolagen. Kolagen akan mengalami kerusakan dikarenakan terjadinya peningkatan kadar gula darah, sehingga terjadilah proses penuaan dini. Nah, pendapat buruk yang berikutnya, ini sangat tampak jelas teman-teman, yaitu menyebabkan munculnya jerawat atau akne. Selain faktor merawat kebersihan wajah, ternyata akne atau jerawat dapat muncul, teman-teman, karena meningkatnya kadar gula dalam darah. Nah, kadar tersebut diakibatkan oleh karena meningkatnya sekresi hormon androgen dan produksi minyak. Kedua foto tersebutlah yang dapat memicu timbulnya akne atau jerawat. Jadi, teman-teman, gula mempunyai dampak yang tidak baik apabila berlebihan. Bukan berarti kita tidak memerlukan gula, teman-teman. Gula tetap diperlukan sebagai sumber energi atau sumber karbohidrat. Karena karbohidrat akan diubah menjadi, gulkosa akan diubah menjadi glikogen untuk sumber energi. Tetapi yang jadi perhatian, jangan konsumsi gula secara berlebihan. Karena akan memberi dampak buruk. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, teman-teman. Jadi, teman-teman, ingat. Gula baik untuk kesehatan dalam posisi secukupnya. Gula menjadi tidak baik untuk kesehatan kalau dikonsumsi secara berlebihan. Terima kasih ya, teman-teman. Demikian informasi yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman mengenai dampak buruk gula. Saya berharap informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sehingga teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih kuat dan lebih semangat dalam kehidupan teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like, teman-teman, sebanyak-banyaknya. Lalu, untuk membantu perkembangan channel ini, saya mohon kepada teman-teman semua, ayo kita bersama-sama kembangkan channel ini agar channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa menjadi berkat untuk banyak orang, bahkan bisa menolong orang banyak, hanya dengan menekan tombol subscribe, teman-teman. Sehingga teman-teman bisa bergabung di komunitas Dr. PENI TV, boleh sharing, request, bertanya. Saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Nyalakan lonceng notifikasi, sehingga teman-teman update selalu informasi kesehatan dan kedokteran, teman-teman. Setelah tonton video ini, share, teman-teman, sebanyak-banyaknya. Sehingga mereka boleh, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bisa menonton video ini, dan setelah menonton, mereka boleh memetik manfaat dari mereka menonton video ini. Terima kasih ya teman-teman, tetap setia, tonton terus Dr. PENI TV, karena channel ini bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.